Pemerintah Kabupaten Toraja Utara melalui Sekretaris Daerah Rederuni menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana longsor yang terjadi di kilometer 24 Kelurahan Batang Barat Kecamatan Warak Barat Palopo. Dalam penyerahan bantuan tersebut, Sekda didampingi Kepala Dinas Sosial Kabit Din Sosiola Papalangi, Kadis Kominfo, Yaakob Pong Sendana, dan Sekretaris Kominfo Anugraya Yarundu Padang dan diterima langsung oleh Ketua RW dan Ketua Majelis Gereja Turaja Setempat. Usai menyalurkan bantuan, Rederuni Sekda Torut mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bantu kepedulian terhadap masyarakat yang terkena bencana tanah longsor. Sementara saat ini, sejumlah rumah rusak parah akibat longsor yang terjadi di area warung tengah dengan luas longsor sekitar 30 meter menyebabkan jalan poros Toraja Palopo terputus. Tentu saja merasa prihatin, karena ini bencana alam yang menimpa di sekitar Toraja Utara dan Luwuk, Palopo. Dan itulah tanda prihatinan kami, kita sebagai masyarakat Toraja yang ada di sini, sebagai saudara yang melalui dinas sosial, kita sedikit memberi apa yang bisa menolong keluarga-keluarga di sini, paling tidak untuk makan sekadarnya, dan yang goreng, ada mie yang bisa diurus segera untuk dimanfaatkan, tangkap darurat namanya, tangkap darurat dari dinas sosial, untuk membantu dan kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tolong-menolong jika ada yang mengalami masalah seperti ini. Itulah tujuan kita datang, memberi tanda keprihatinan kita bersama, atas kesibah yang menimpa kita.